Wabah virus corona di Indonesia tidak serta-merta membuat masyarakat panik. Warga di Jakarta masih beraktifitas seperti biasa. Salah satu pusat keramaian seperti mal di Jakarta Selatan ini masih lama dikunjungi warga. Sejumlah warga mengaku wabah virus corona tidak mempengaruhi aktivitas mereka. Mereka bahkan mengaku punya trik sendiri untuk mengantisipasi agar tidak terpapar virus corona. Ini pasti ada ya, tapi kalau panik berlebihan sih nggak ada sih. Soalnya kan dari sumber terkait yang bisa dipercaya kayak WHO juga. Sebenarnya saya bahas-bahasnya juga virus ini ada emang kita harus tetap waspada, tapi emang nggak perlu kita harus panik sambil nggak keluar gitu, nggak sih. Saya dari Bogor ke Jakarta naik kereta pulang pergi tiap hari. Ya hand sanitizer, beli masker juga. Cuma kan masker yang sekali pakai itu kan udah jarang banget, jadi saya beli masker yang bisa digunakan berulang kali, jadi bisa dicuci lagi. Tapi saya sendiri, saya tanggapi ini dengan positif, jadi maksudnya kegiatan tetap berjalan. Kebetulan saya bergerak di bidang video komunikasi yang menggunakan online, jadi sehingga saya gunakan teknologi itu untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi tetap bisa bekerja ya, tanpa harus bertemu muka gitu. Wabah virus corona tak selalu mempengaruhi aktivitas warga. Seperti yang terlihat di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, tak ada penurunan pengunjung. Mereka tetap berwisata seperti biasa di akhir pekan. Tak banyak juga yang menggunakan masker. Meski demikian, pihak pengelola tetap memperlakukan pengukuran suhu tubuh dan menyediakan cairan antiseptik untuk mencuci tangan. Pemandangan sama juga terlihat di Pondok Indah Mall. Pusat perbelanjaan yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan ini tetap ramai dikunjungi masyarakat seperti sebelum virus corona merbak. Menurut pihak pengelola, jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan di Jakarta ini masih didominasi masyarakat lokal. Dan tak terkecuali di Car Free Day, seperti yang disampaikan analis kebijakan publik Azaz Tigor, Nainggolan. Hari minggu ini saya berolahraga dan jalan-jalan di arena Car Free Day. Ternyata saya sehat-sehat saja nih, walaupun ada berbagai macam informasi tentang maraknya virus corona. Sebelumnya untuk bencegah penyebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar jajarannya lebih responsif dan segera bergerak cepat melawan sebaran virus corona. Pemprov DKI Jakarta langsung mengambil langkah-langkah cepat bahwa kita akan selalu faktual, kita akan sampaikan fakta-fakta, kenyataan seperti apa adanya. Kemudian kita menyadari ini situasi urgent atau situasi genting, karena itu segalanya harus dikerjakan dengan cepat dan harus responsif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait saat ini fokus dan serius untuk melakukan penelusuran kontak dan penjagaan penyebaran virus corona. Dalam hal perawatan dan pengawasan, pemerintah telah mengikuti protokol dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Tim Liputan, Kumpas TV